Intro Wahyu Astabrata Dalam episode pertama ini dengan judul Charita Adipurwa Pada seri ke-19 ini didukung oleh para pemain Aris sebagai Raden Mas Jolang Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko Ferry Fadli sebagai Kiwari Eli Ermawati sebagai Niniwari Jumali sebagai Pangeran Jumina Nanang sebagai Pangeran Pringgoloyo Heris Tiona sebagai Pangeran Purboyo Heni sebagai Putri Brangti Ajeng Atmakusuma sebagai Putri Brangsih Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Loh, kok belum rapi juga? Jadi senang gak? Jangankan senang? Buat bangun aja sakit Enggak, Deyan? Kenapa sih? Biasa Kalau lagi datang bulan begini Semua jadi sakit Perut mulas Pinggang pegang Terlambat lagi ya? Iya Udah terlambat Enggak lancar lagi Minum dong, Pil Tuntas Pil Tuntas? Pil Tuntas Pil yang berkasiat melancarkan Sekaligus membersihkan darah haid Anda Pinggang tidak pegal Dan perut tidak lagi terasa mulas Dengan Pil Tuntas Segalanya pasti lancar Cepat dan aman Senangnya ya? Loh, katanya sakit Sudah sembuh Semuanya sudah selesai dengan Tuntas Berkat Pil Tuntas Benar kan? Pil Tuntas Pilihan tempat Untuk wanita di nebi Pil Tuntas Lancarkan haid Anda Produksi Deltomet Jamu Gunung Giri Awas Wanita hamil Dilarang minum Pil Tuntas Keheningan malam yang mencegam Membuat Kiwarih tak sabar menunggu waktu Dia bangkit dengan geram mendekati istrinya Sinar matanya makin galak Nini warih penunduk Tidak berani membalas tatap mata suaminya Kolo Cokro Kau diapakan ini? Aku tidak diapakan Kau jangan bohong padaku Mustahil orang seperti Kolo Cokro Membiarkan dirimu tanpa menyentuhnya Kakang Percayalah padaku Aku bertemu dengannya tidak seorang diri Tapi banyak orang Lagipula Tumung Gunung Gendeng juga melihatku Beliau ada di antara kami Percayalah padaku Kakang Aku tidak disentuhnya Aku harap kau bicara benar padaku Aku tidak percaya padamu Aku istrimu Kalau kau tidak percaya kepadaku Terserah Aku tidak memaksamu untuk percaya Tapi demikianlah Ia bicara padaku Suruh bilang kepadamu Bahwa kau tidak boleh mendekati Kanjeng Prabu Besok pagi kau tidak usah ikut Pak Seban Agung Jika itu yang kau inginkan Aku menurut Kakang Tapi Kita diundangkan Kanjeng Prabu Pokoknya aku ingin kau tinggal saja di rumah Tak perlu keluar jika tidak penting Baiklah Baiklah Kakang 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 Aku minta maaf Jika aku menyakiti hatimu Kakang Baiklah Kakang Aku akan selalu di rumah Besok pagi aku tidak ikut ke Siti Inggil Maafkan aku Kakang Aku paling tidak suka jika kau bicarakan itu Kakang Kita telah lama hidup berumah tangga Kita selalu menyelesaikan persoalan bersama Kita selalu menghadapinya dengan hati yang tabah Tidak biasanya kau marah seperti itu Jangan Kakang Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat Duka dan Duka bersama Kakang Ku mohon Kau jangan marah Selamat tidur Kakang Istirahatlah Semoga Kanjeng Prabu Dan seluruh Pamung Praja Menyetujui segala rencanamu Selamat tidur Nini Maafkan aku Aku memaafkanmu Maafkan aku Tidurlah di sisiku Nini Kemarilah Besok kita datang bersama Kanjeng Prabu mengundangmu Kanjeng Sinowun ingin aku mengajakmu Oh Kakak Nini Kakak Aku mencintaimu Nini Malam berpagut dengan keheningan Lekat dan penuh kesunyian Ki warih dan istrinya saling berpelukan Menikmati sisa-sisa malam Dengan alunan kidung kasih Mereka melupakan perselisihan Dengan terus berpelukan Belepas kepenatan di dada Walah Pak Setiap hari begitu Terus Pinggang pegelah Gak punya tenagalah Lihat dong Bapak-bapak tetangga kita itu Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja Dan semuanya nampak segar bersemangat Tidak seperti bapak Lemes terus Padahal semuanya sudah dicoba Ya jamu Ya obat Tapi mana hasilnya Sebelaku Kasian Mas Indra itu ya pak Itulah man Ingat selalu pesan bapak Kalau kita sering kerja berat Berpikir berat Kita harus rajin minum serongpas Agar badan selalu segar dan bersemangat Nggak perlu coba-coba yang lain Mulai sekarang sampai nantipun Kalau kamu sudah punya istri Jangan lupa Rajin-rajin lah minum serongpas Insya Allah hidupmu tentram ayam Rukun bahagia Serongpas Serongpas Kapsulnya lelaki Produksi delfomet jamu Aku adalah Jolang Adik kalian Kang Mas semua tidak perlu merasa iri hati Ataupun cemburu Lebih-lebih sakit hati Tidak Aku tidak mempunyai pikiran seburuk itu Eh Eang Montoroko Iya Kanjeng Prabu Ada apa Eang Pastikan Mas Puger merasa sungkan Dan tidak enak untuk duduk di istana Mataram ini Ia barangkali malu duduk di paseban Agung ini Bagaimana seandainya Kakang Puger Kujadikan Bupati di Demak Hal itu pun tidak buruk Pada paseban Agung berikutnya Kanjeng Pangeran Puger harus hadir disini Kalau tidak Mana mungkin kita bisa memberitahukannya secara langsung Kang Mas Burboyo Kang Mas Coyoroko Kang Mas Pringgoloyo Kang Mas Juminah Dan saudaraku Pranti dan Pransi Apakah kalian setuju Apabila Kang Mas Puger kujadikan Bupati di wilayah Demak Kang Mas setuju Untuk menjadi seorang Bupati Tugasnya tidaklah riang Sebagai Bupati Demak Semua Keputusan ini diputuskan di Mataram Atas nama pemerintah Mataram Sultan Panembahan Aduh Senengnya lihat keluarga Bu Dhani Bahagia sekali Bu Dhani Apa sih rahasianya agar suami jadi romantis Sederhana kok Bu Setiap hari saya selalu minum jamu bir rapat wangi Hasilnya luar biasa Mengurangi lendir Mencegah dan mengobati keputihan Serta menghilangkan bau badan Itu sebabnya Bu Tuti Suami saya jadi makin beserah Dan pengennya rapat terus Semakin rapat semakin wangi Berkacapu Pil rapat wangi Dengarkan pula komentar bintang film Mari sahak Setelah mencoba dan rutin meminumnya Jamu pil rapat wangi Dari deltomet jamu gunung giri Memang nyata bermanfaat Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Pastikan pil rapat wangi Produksi deltomet jamu gunung Terima kasih Iwarih menghati Semua yang hadir akhirnya menghaturkan sembah pada kanjeng Prabu Semuanya menyetujui apa yang telah dibicarakan di Paseban Agung itu Paseban Agung pun segera berakhir Semuanya kembali ke wisma masing-masing Para pamong peraja Bupati Dan para bawahan Semua kembali ke tempat tugas dan kewajiban mereka masing-masing Tetapi Putri Prangti dan Putri Prangsi Masih nampak duduk di depan singgah sana kanjeng Prabu Ibu Ibu Aduh Aduh tok tok Kenapa hujan-hujanan begitu Nanti sakit kamu Tuh kan masuk angin Tenang ada antangin Anto cepat minum ini Apaan sih pak Pakai minum bituan segala Orang antong gak sakit Eh anak ini Lihat nih bapak Sudah setua ini tidak pernah sakit-sakitan Apalagi yang namanya masuk angin Jauh Otot kawat balung besi Masuk angin gampang diatasi Minum antangin Ya toh ya toh Nah hindari gejala masuk angin Seperti kepala pusing Demam Mual Perut kembung Dan keringat dingin Dengan jamu tablet antangin Antangin Menghangatkan badan Praktis dan aman Antangin Pengusir masuk angin Anda kan selalu dengung antangin Pengusir masuk angin Produksi Deltomet Jamu Gunung Kiri Nah bagaimana kisah selanjutnya Saudara pendengar Silahkan menunggu Kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini Dalam seri berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!